Halal bihalal idul fitri 1443 hijriah yang dilaksanakan oleh Bank Sulut Go tersebut digelar dalam rangkaian untuk mempererat tali silaturahmi antara para pejabat pemerintah Provinsi Gorontalo selaku pemegang saham bersama jajaran Bank Sulut Go. Halal bihalal ini turut dihadiri penjabat guberdur Gorontalo, para pimpinan DPRD Provinsi Kabupaten Kota, para bupati wali kota serta unsur terkait lainnya. Ketua DPRD Kota Gorontalo, Harbi Sidiki menyampaikan pentingnya mempererat hubungan tali silaturahmi melalui halal bihalal. Dibadah diharapkan pula, Bank Sulut Go bisa menjadi motor penggerak perekonomian di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo. Ketua DPRD Kota Gorontalo dari Partai Golkar ini juga memberikan apresiasi terhadap pembuatan kantor wilayah Bank Sulut Go di Gorontalo, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik ke depannya. Sementara itu pada kegiatan halal bihalal ini turut diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Saifuddin Mateka. Menterah, 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 Kesaliman, tanpa mereka bisa mempercayai persiksa kita. Tidakku, tidak kuatir-kuatir, panggung, banyak-kuatir, 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 hati-hatikan dengan doa orang isteri yang terakhir, karena antara mereka dengan tidak tidak tinggi oleh Indonesia. Apat potensi yang kita berdayakan dengan bangun-bangun ini adalah kekuatan dasar kita. Dan itulah, mari melalui hal-hal lain-hal lain. Kita ikut kebersamaan tanpa tidak mempercayai melalui Surah Puan Barat ini. Semoga tahu sesuai, sehingga ini bisa bermakna, memberi motivasi batu pada kita sekalian untuk mari kita membangun nabi ini secara bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tim Liputan Advetorial Mimosa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!